Laporan ekuitas pemilik, urayan, unsur-unsur dan contoh lengkap. Laporan ekuitas pemilik adalah catatan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan terkait peningkatan maupun penurunan aktifa bersih dan kekayaan selama periode tertentu berdasarkan prinsip yang dianut. Catatan tersebut disusun dalam bentuk laporan dan merupakan data penting antara perusahaan dengan investor. Laporan ekuitas menampilkan beberapa informasi dari mulai laba rugi hingga rekonsiliasi. Menilik dalam dunia bisnis, istilah laporan keuangan, ekuitas pemilik atau ekuitas pemilik modal adalah bagian dari catatan hitam di atas putih yang memiliki berbagai fungsi seperti rekam perjalanan keuangan, aktifa bersih, pengelolaan kekayaan dan laporan penting lainnya yang wajib ditulis sebagai bukti, laporan dan catatan jangka panjang. Melalui laporan perlaporan, perusahaan dan juga investor dapat memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi pada setiap periode-nya dengan lebih terperinci. Apakah laporan ekuitas pemilik itu? Laporan ekuitas pemilik akan menjadi gambaran apakah perusahaan beroperasi dengan baik dan mengelola modal serta kekayaan dengan maksimal sehingga memperoleh keuntungan. Hal ini juga merupakan integrasi dan bukti kesinambungan antara penanam modal dan pengelola modal bahwa berdasarkan dana investor dan bekal kekayaan perusahaan maka terjadi laba dan berbagai data perubahan modal yang dicatatkan secara resmi. Sama halnya dengan sebutan laporan ekuitas pemilik modal yang memiliki prinsip dasar modal di setor dan laba ditahan. Jumlah saldo laba merupakan hasil kumulatif dari laba perusahaan yang telah ditahan. Secara singkat juga diartikan sebagai laporan yang menerangkan tentang perubahan dana investasi pemilik dari satu periode ke periode berikutnya. Unsur-unsur pergerakan modal pemegang saham selama periode akuntansi. Ada pun unsur-unsur yang menjadi faktor pergerakan modal pemegang saham pada suatu periode adalah sebagai berikut. Hasil laba atau rugi bersih per satu periode yang telah ditetapkan. Berbeda dengan laporan terpisah yang berjudul laporan laba rugi. Di dalam ekuitas pemilik modal juga terdapat laporan mengenai hal ini namun dituliskan secara lebih padat sebatas informasi yang dibutuhkan tanpa urayan panjang sebagaimana laporan laba rugi yang memang khusus membahas laba dan rugi. Pos-pos pendapatan dan beban yang ditanggung, keuntungan dan kerugian yang dijumlahkan berdasarkan pernyataan surat akuntansi keuangan. Pengaruh hasil kumulatif dari perubahan maupun perbaikan kebijakan akuntansi terhadap kekeliruan mendasar sebagaimana yang diatur dalam pernyataan surat akuntansi keuangan. Rekam bukti transaksi dengan pemilik dan keterangan pendistribusian hak pemilik modal yang telah diukur berdasarkan aktifa dan kewajiban yang disepakati. Keterangan jumlah saldo akumulasi mengenai laba ataupun rugi pada awal ekuitas periode serta perubahan seperti peningkatan dan penurunan yang terjadi selama periode tersebut. Rekonsiliasi berdasarkan hasil tercatat pada setiap komponen ekuitas di awal dan akhir tahun. Hal ini termasuk mengenai laba dan rugi bersih yang disalurkan kepada pemegang saham. Perubahan yang terjadi termasuk peningkatan atau penurunan cadangan modal saham dan pembayaran dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Pos-pos keterangan dalam laporan ekuitas pemilik modal Di dalam laporan tersebut terdapat beberapa poin-poin keterangan yang disematkan sebagai badan utama dalam laporan. Di antaranya 1. Modal awal adalah saldo yang diletakkan pada awal periode pelaporan komparatif sebagaimana yang tertulis pada laporan keuangan sebelumnya. Serta jumlah laba bersih per awal periode. 2. Price merupakan penarikan dana modal oleh perusahaan untuk suatu keperluan yang akhirnya membuat saldo modal berkurang. 3. Kenaikan ekuitas pemilik jika memang terjadi pada rentang periode. 4. Total saldo akhir berisi jumlah saldo pada akhir periode yang diakumulasikan berdasarkan pos-pos penghitungan sebelumnya. 5. Contoh laporan ekuitas pemilik oleh perusahaan bersama Dalam memahami jenis laporan ini, maka penting untuk memperhatikan contoh laporan yang sesuai dengan ketentuan. Sebelum membuat laporan ini, maka terlebih dahulu harus membuat laporan laba rugi. Meski setiap perusahaan memiliki prinsip penyusunan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya laporan terkonsep dengan sederhana sebagai berikut. Berdasarkan laporan di atas dapat diketahui bahwa modal awal yang disetor oleh perusahaan bersama pada tanggal 1 Maret 2020 adalah 10 juta, kemudian total laba bersih pada bulan tersebut senilai 2 juta sehingga total saldo yang tercatat adalah 12 juta. Kemudian hasil tersebut dikurangi dengan penarikan price sejumlah 8 juta yang kemudian melewatkan kenaikan ekuitas pemilik. Sehingga total modal akhir per tanggal 31 Maret 2020 adalah 8 juta. Fungsi pembuatan laporan, daftar pencapaian hingga evaluasi Sebagaimana fungsi dasar dari laporan adalah untuk bahan pertanggungjawaban atas suatu tindakan oleh pihak pengelola kepada pihak penyetor modal. Maka laporan ini dibuat dengan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh kedua belah pihak baik perusahaan maupun investor selaku penanam modal. 1. Sebagai Analisi Statistik Profit Perusahaan Melalui laporan ini, investor dapat memantau perkembangan modalnya dari periode ke periode berikutnya. Pihak perusahaan dan penanam modal sama-sama dapat memperhatikan penurunan maupun peningkatan laba pada proyek usaha yang digarap oleh perusahaan sebagai pelaku usaha. Hal ini memberi keuntungan mengenai keterbukaan pengelolaan modal secara jelas dan tertulis. 2. Acuan Target Perusahaan Sebagai acuan target pemasaran untuk periode berikutnya serta strategi-strategi pasar yang dapat diambil berdasarkan hasil laporan ekuitas. Apabila laba menurun, maka kinerja perusahaan pun menurun. Sebaliknya jika laba meningkat, maka kinerja perusahaan pun semakin baik. 3. Pertimbangan Bagi Investor Sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk menentukan arah selanjutnya terkait modal yang ditanamkan. Seperti keputusan untuk menambah jumlah modal yang ditanam atau menjualnya di pasar saham. 4. Bahan Evaluasi Sebagai evaluasi dan bahan koreksi untuk periode mendatang. Mengamati hasil laporan ekuitas dapat membuat perusahaan dan investor mengamati apa-apa yang perlu diperbaiki untuk periode selanjutnya. 5. Arsip Tertulis Sebagai bukti tertulis laba dan pengelolaan modal dari investor secara berkala. Hal ini juga kemudian akan menjadi arsip yang telah merekam kumpulan data laporan laba dan pengelolaan modal antara perusahaan dan investor. Demikian penjabaran mengenai pengertian laporan ekuitas pemilik, unsur-unsur, keterangan, contoh hingga fungsinya secara lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut adalah catatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan kepada penanam modal sebagai laporan selisih aktifa bersih dan kekayaan perusahaan. Dalam laporan ini juga ditampilkan laba bersih dan total saldo modal. Kegiatan pelaporan tersebut juga memberikan rekonsiliasi yang membuat hubungan yang berkesinambungan antara perusahaan dan penanam modal. Dengan demikian maka keduanya pun sama-sama diuntungkan baik perusahaan sebagai pengelola modal dan investor sebagai penanam modal. Terima kasih telah menonton!